Intro Selamat sore pemirsa Kembali bersama saya Divirai Zautayana Di acara Radar Berita Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan Berharap pemerintah dapat menjalankan Putusan Mangkamah Agung Atau MA Yang mewajibkan penyediaan vaksin COVID-19 Halal khususnya bagi muslim Amir Syah Tambunan Selaku Sekretaris Jenderal MUI Berharap agar pemerintah dapat menerapkan Keputusan Mahkamah Agung Mewajibkan pengadaan vaksin COVID-19 halal Sebelumnya Mahkamah Agung Memutuskan memenangkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia atau YKMI Atas Presiden Jokowi Dodo Terkait uji materi pasal 2 Peraturan RI nomor 99 Tahun 2020 Tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 Putusan itu membuat pemerintah harus menyediakan vaksin COVID-19 Yang halal khususnya bagi muslim Amir Syah menjelaskan MUI sudah menerbitkan fatwa Soal 2 vaksin virus corona Yang dinyatakan halal dan suci penggunaannya Yakni vaksin Sinovac dan Zivivax asal China Selain 2 vaksin itu dikategorikan haram Namun masih bisa digunakan dalam kondisi darurat Meski demikian Amir Syah menilai kondisi darurat itu Diberlakukan bila belum tersedia vaksin yang halal Amir Syah menjelaskan selama ini Penggunaan produk yang halal Sifatnya kesukarelaan atau voluntary Namun dengan adanya keputusan MA itu Menandakan negara wajib menyediakan vaksin halal Berita selanjutnya ada menu buka puasa Makan malam dan menu sahur tentu perlu dipersiapkan dengan baik Agar dapat memenuhi kebutuhan gizi harian keluarga Berikut kami berikan beberapa tips menyiapkan menu berbuka puasa yang tepat Pertama, berbuka puasa dengan yang manis Hal ini bertujuan untuk memberi asupan glukosa bagi tubuh Agar kadar gula darah yang turun saat berpuasa menjadi normal kembali Gula alami dari buah-buahan tentu merupakan pilihan yang baik Kedua, konsumsi air putih saat berbuka agar tubuh tidak mengalami dehidrasi Selain air putih, air kelapa, jus, dan susu Juga bisa menjadi pilihan hindari konsumsi sirup yang terlalu banyak Agar konsumsi gula tidak menjadi berlebihan Ketiga, hindari minuman dingin yang menggunakan es dalam menu buka puasa Karena es dapat menahan rasa lapar sehingga perut terasa kenyang Saat seharusnya kita menyantap makanan yang bergizi Untuk memulihkan stamina dan memenuhi kebutuhan tubuh Keempat, hindari makanan berat sebagai menu buka puasa Karena hal ini akan membebani kinerja lambung yang beristirahat selama kita berpuasa Makan berat atau makan malam bisa disantap 30 menit sampai dengan 1 jam setelah berbuka puasa Kelima, pilih menu yang sehat sebagai makan malam Tidak boleh berlebihan saat makan malam setelah berpuasa Tetap makan dengan manusia imbang dan pilih sumber pangan yang menyehatkan bagi tubuh Karena saat kita berpuasa, asupan gizi tetap sama Hanya jadwal makannya saja yang berubah Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya, Divirai Zaw, Tayana, dan segenap kuda bertugas Pamit undur diri Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan Selamat sore dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax